Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di laboratorium anatomi FKUNS. Perkenalkan, saya Regi Bayu Pratama, asisten laboratorium anatomi tahun 2019. Jadi teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai OGM atau Organa Genitalia Maskulina. Jadi nanti kita akan membahas tiga subtopik, yang pertama internal, OGM internal, OGM eksternal, dan yang terakhir adalah Glandula Aksesoria. Jadi di sini pertama-tama mari kita mulai dulu dengan OGM yang interna. Untuk OGM interna, nanti kita akan membahas yang pertama kita mulai dari testis dulu ya. Jadi testis atau orkis itu adalah merupakan organ yang terletak di dalam skrotum dan terdapat dua buah, ada dextra dan sinistra. Dan testis ini itu digantung oleh suatu tanggai fibromuskular yang disebut dengan funiculus spermatikus yang nanti akan menghubungkan rongga skrotum di sini dengan kapitas abdomen di atasnya. Nah selanjutnya untuk fungsinya, testis itu memiliki dua fungsi. Yang pertama sebagai hormon, maaf, sebagai organ endokrin dan sebagai organ exokrin. Untuk organ endokrin nanti fungsinya untuk memproduksi hormon testosteron, sedangkan untuk organ exokrin nanti fungsinya akan menghasilkan spermatozoa. Dan selanjutnya untuk struktur anatomis dari testis, testis itu memiliki dua ekstremitas dan juga dua marko. Untuk ekstremitasnya ada yang superior dan ada yang inferior. Untuk markonya ada yang anterior dan ada yang posterior. Jadi kalau untuk preparatnya, aslinya bisa dilihat seperti ini. Gambarannya ini untuk testisnya. Dan untuk gambar idealnya seperti ini ya. Oke teman-teman, jadi testis ini memiliki tiga lapisan kebungkus. Dari superficial ke profunda, yang pertama ada yang disebut dengan tunica vaginalis. Dia merupakan suatu jaringan serosa yang terdiri atas dua lamina, lamina parietalis dan visceralis. Kalau lamina parietalis itu letaknya dia langsung melekat pada rongga interna dari skrotum. Sedangkan kalau lamina visceralis itu nanti langsung melekat pada testisnya. Dan di antara dua lamina itu terdapat suatu ruangan yang disebut dengan kafun vaginalo testis. Dan di kafun vaginalo testis itu biasanya ada muncul tanda-tanda atau korelasi klinis, kelainan klinis. Yang disebut dengan hidrokel dan juga hematokel. Kalau hidrokel, hidro itu artinya air, jadi kafun vaginalo testis itu terisi air. Sedangkan kalau hematokel, hematoartinya darah, jadi kafun vaginalo testis itu terisi dengan darah. Oke kita lanjutkan lagi dengan lapisan yang kedua yaitu tunica albujinia. Tunica albujinia merupakan jaringan fibrosa yang menutupi seluruh testis. Jadi ditutupi seluruhnya kecuali pada daerah perlekatan dengan epididimis di sebelah sini. Dan untuk tunica albujinia ini nanti akan membagi testis menjadi lobuli-lobuli atau menjadi ruangan-ruangan kecil. Dan lobuli-lobuli itu nanti di dalamnya akan terdapat tubulus contortus seminiferus. 1-3 tubulus contortus seminiferus, kemudian di dalam tubulus contortus seminiferus nanti akan terdapat sel-sel yang menghasilkan sperma dan sel-sel penyokong. Dan untuk di antara tubulus contortus seminiferus nanti akan terdapat sel ledik, adalah sel yang menghasilkan hormon testosteron. Dan selanjutnya kita lanjutkan untuk tunica vaskulosanya. Jadi tunica vaskulosa ini merupakan suatu tunica yang merupakan lapisan vaskicular dari testis. Jadi isinya nanti adalah pembuluh darah. Oke, kita lanjutkan ke vaskularisasi. Jadi untuk vaskularisasinya ada arteri testicularis, cabang langsung dari aorta abdominalis. Kemudian ada arteri ductus deferentes yang merupakan cabang dari arteri vesicalis inferior. Dan ada arteri cremesterica yang merupakan cabang dari arteri epigastrica inferior. Kemudian untuk venanya nanti di sini bisa dilihat. Ini akan membentuk suatu anyaman yang disebut dengan plexus venosus pampiniformis. Sedangkan untuk aliran lymphonya nanti akan bermuara ke nodule lymphoidei para aortici. Yang berada di samping atau lateral dari aorta abdominal. Oke, kita lanjutkan untuk inovasinya. Inovasinya nanti akan di inovasi oleh plexus testicularis dan nervus genitofemoralis. Dan untuk korelasi klinisnya ada suatu korelasi klinis yang disebut dengan andensensus testiclorum. Jadi sesuai namanya, testis itu tidak bisa turun sempurna ke daerah scrotum. Jadi bisa jadi dia tertahan di abdomen, tertahan di klanalis inguinalis, atau tidak sempurna penurunannya. Jadi dia menyebabkan pria itu mandul. Karena kondisi suhu testis itu yang tidak sesuai dengan pertumbuhan atau perkembangan dari sperma. Kita lanjutkan. Ada yang disebut dengan varikokel. Varikokel itu adalah suatu kondisi di mana adanya obstruksi pada plexus venosus pampiniformis. Sehingga venenya nanti membesar. Dan ada juga yang disebut dengan orkitis. Orkitis itu merupakan keradang dari testis. Oke, kita lanjutkan selanjutnya ke epididymis. Untuk epididymis sebelah sini. Nah, epididymis ini merupakan suatu saluran yang berkelok sebenarnya. Dan lataknya ada di markup posterior dari testis. Fungsinya sendiri sebagai tempat pematangan dan pemberian nutrisi dari spermatozoa. Untuk strukturnya, ini bisa kita lihat sebelah sini ada kaput. Kemudian nanti ada korbus. Sedangkan di bawah sini ada yang disebut dengan kauda epididymis. Dan nanti akan terdapat dua duktus juga. Yang disebut dengan duktus aberans. Baik yang superior maupun yang inferior. Oke, kita lanjutkan. Untuk fixator epididymis kepada testis. Nanti akan ada suatu ligamen. Yang disebut dengan ligamentum epididymis superior dan inferior. Itu untuk fixatornya. Oke, kita lanjutkan lagi ke duktus aberans ya teman-teman. Jadi duktus deferens itu adalah yang panjang ke atas. Nanti akan memutar sampai ke duktus ejaculatorius. Sebenarnya duktus deferens ini merupakan saluran yang dindingnya sangat tebal. Yang mengangkut sperma dari epididymis ke duktus ejaculatorius. Panjangnya kurang lebih 50 sampai 60 cm. Dengan diameter kurang lebih 3 sampai 3,5 mm. Dan untuk perjalanan duktus deferens sendiri nanti akan keluar dari cauda epididymis di bawah sini. Kemudian nanti akan ke atas bergabung dengan funiculus spermatikus. Ya ada di sini. Kemudian nanti akan melewati analis inguinalis superficial. Kemudian melewati ke analis inguinalis. Terus melewati analis inguinalis profunda. Kemudian nanti akan berpisah dengan funiculus spermatikus. Dan nanti akan melengkung ke lateral dari arteri epigestria inferior. Kemudian berjalan ascendant ke atas, melewati difentral dari arteri iliaka eksterna. Kemudian menyilang arteri iliaka eksterna dan masuk ke kavitas pelvis. Kemudian nanti akan menyilang ureter. Ini ureter. Nanti akan menyilang ureter. Dan selanjutnya nanti pada ujung rumennya atau pada ujung duktusnya akan mengalami suatu pembesaran. Yang disebut dengan ambula duktus deferens. Dan nanti akan bergabung dengan duktus ejaculatorius. Menembus prostat dan bergabung dengan ureter pars prostatica. Dan untuk bagian terminal tadi mungkin sudah tersebutkan ya di awal. Nanti akan mengalami pelebaran yang disebut dengan ambula duktus deferens. Dan kemudian ujungnya akan menyempit untuk bergabung dengan duktus dari vesikula seminalis. Menuju ke duktus ejaculatorius. Terdapat suatu tindakan klinis yang disebut dengan vasectomy atau deferenectomy. Itu merupakan suatu metode sterilisasi pada pria dengan cara meligasi dari duktus deferens. Sehingga saat ejaculasi pria tersebut tetap dapat ejaculasi tetapi tidak mengandung sperma. Sehingga tidak dapat membuahi. Oke kita lanjutkan ke selanjutnya. Yang terakhir ada duktus ejaculatorius. Jadi duktus ejaculatorius merupakan saluran muara dari duktus vesikula seminalis dan duktus deferens. Nanti fungsinya untuk mengalirkan baik dari sekretnya glandula vesikula seminalis maupun dari spermatozoa dari epididymis. Dan nanti muaranya akan ada di urethra pars prostatica. Saluran ini memiliki panjang kurang dari 2 cm. Dan untuk duktus ini nanti akan menembus fasies posterior prostat di antara lobus medius dan lateral dari glandula prostat. Mungkin bisa dilihat disini ini sedikit tentang duktus ejaculatoriusnya. Dan mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!